Halo semuanya kembali lagi bersama gue C.R.Y dan terima kasih telah memampir ke channel ini Jadi untuk video kali ini tuh gue yang membahas tentang waifu terbaik gue yang memiliki Heterokromia, bagi yang gak tau Heterokromia tuh tulisannya tuh kayak gini nih Heterokromia, ya simpelnya aja Heterokromia itu adalah beda antara warna mata yang satu dan sebelahnya gitu Jadi dia memang punya dua mata tapi matanya tuh beda warna gitu ya Karena banyak banget yang nanya ke gue bang rekomendasi dong waifu atau anime yang matanya beda Gue awalnya mikir apaan matanya beda atau gue Dari situ pun gue gak nunggu jawaban ya apa maksudnya matanya beda Satu buat yang lagi maksudnya apa? Katanya adalah yang warna matanya beda Oh kalau gitu gue tau namanya Heterokromia Emang Heterokromia ini pasti sering banget muncul di banyak anime yang fantasi ataupun jualan waifu-waifu imut gitu ya Jadi disini gue akan memberikan 5 waifu terbaik Heterokromia versi gue Oke tapi bukan list desu waifu gue ya cuma 5 waifu yang menurut gue paling populer dengan mata Heterokromia Langsung saja dengan cepat dengan simple gak usah di persulitnya video Oke waifu pertama yang ingin gue bahas disini tuh adalah Kobato dari anime Bokuwa Tomodachi Tomodachi mungkin disini banyak dari temen-temen yang sudah nonton ini anime Cuman yang bisa gue kasih tau adalah Kobato tuh gak pure Heterokromia Dia hanya seorang cuni buyo Jadinya dia itu mengikuti salah satu kartun Apa ya kalau gak salah tuh kartun yang dia tonton tuh kartun kayak pretty cure gitu loh Apa sih kartun kayak cewek-cewek yang cewek-cewek punya kekuatan tuh Apa sih istilahnya gitu Ah lupa lah pokoknya gitu-gitu lah kayak pretty cure kayak Sailor Moon lah gitu lah Ya Majona gitu ya Kobato lah adik dari Hasegawa Kobato Dia tuh memiliki wajah yang sangat cantik Sayunya pun Hana Zawakana Siapa sih orang di dunia ini yang gak tau Sayu Hana Zawakana gitu kan Suaranya tuh lembut-lembut emm tapi gak tauin Jadi me off sekarang Gue masukkan Kobato ke list kali ini tuh lah karena tingkat kepopulerannya di masa lalu gitu ya Jadi ketika ditanya best imoto best imoto gitu kan Pasti gak ada orang yang tidak akan memasukkan nama Hasegawa Kobato di list mereka Itu karena simpelnya aja emang Kobato itu adalah best waifu loli dan lebih hebat lagi dia hetero kromi ya Jadi siapapun yang melihat kecantikannya langsung masukin dia ke dalam list waifunya Termasuk lu lupadai yang nonton nih video Gue yakin lu lih sering liat ini karakter Cuman gue sadar juga banyak dari kalian yang gak tau ini berasal dari anime apa Berasal dari anime Bokuwa Tomodachi Bokuwa Tomodachi Gaskunai aku ingin memiliki teman ya isinya si orang-orang no left via ngeharem gitu Anime berikutnya ini anime kesukaan adek gua si cibu yaitu adalah kokonut dari Nekopara gitu ya Anime kesukaannya cibu ada seadik gua gitu ini ada animenya ya ya animenya handphone sih Nah seperti itu jadi bagian gak tau anime Nekopara tuh adalah anime sledge of life tentang isinya kucing-kucing Jadi buat pecinta kucing pas banget nonton Nekopara tapi ya gak usah nonton gamenya aja ya karena lebih mantep gitu ya Disini gua malah namputin dari versi game gitu ya yang dari versi anime ya nah ini seperti versi anime dia hetero krominya juga Jadi kokonut adalah salah satu karakter yang memiliki bobs besar juga di ini serial gitu kan Meskipun demikian waifu gua taksi gure kalo di anime Nekopara Tapi kalo gua mendapatkan keindahan sosial dari kokonut itu jauh lebih mantep Gua pilih kokonut di nomor 4 kali ini gak lain entah bukan itu adalah simple aja gitu kan Karena memang ini sering jadi foto profil para wibu-wibu pecinta kucing gitu ya Biasanya wibu pecinta kucing tuh gak jauh-jauh dari nonton Nekopara dan main game Nekopara juga gitu kan Jadinya gua gak aneh banget kalo gua memasukkannya ke list kali ini gitu kan Ini adalah hal yang wajar Cuman segmentasinya tuh bukan wibu anime tapi lebih ke wibu gaming ya Kalo wibu game yang mungkin suka main Dotto suka main CSGO pasti Nekopara juga gitu Berikutnya Laura Bodewick dari anime apa ya Infinite Stratos gua sih Gua lupa nih anime apa Yah kayaknya bener nih Infinite Stratos Laura Bodewick orang Jerman gitu ya Jerman yang bikin gua doang bos Nah seperti itu Jadi bagi yang gak tau Laura Bodewick itu adalah mahasiswa atau siswa yang datang dari Jerman Belajar ke Jepang untuk jadi haraman tokoh utama dan tokoh utamanya itu goblok gitu ya Tapi kita gak akan ngebahas tentang anime ataupun tokoh utamanya pulul itu Tapi kita lebih ngebahas tentang kenapa gua masukkan Laura Bodewick ke list kali ini Itu karena satu Sundere Akut Mue Mue Dere Dere totalitas sempurna dan sangat lengkap gitu kan Apa sih yang harus dimiliki dari waifu itu? Yaitu adalah sifat Dere Dere yang sangat terbuka banget ya Dan Laura Bodewick itu bisa menghandle apa yang dicari oleh para pecinta kemue-muean seperti itu Jadi gak mungkin gua gak masukkan Laura Bodewick ke list kali ini Buat lu pada yang mau nonton anime Kebetulan Infinite Stratos tuh punya 2 season Dan gua yakin lu cuma nyari waifu di anime ini Tapi gak apa-apa Karena gua juga kayak gitu Dan gua sangat menikmati waifu-waifu yang ada di anime ini Mantep bos semua waifunya seperti itu Lalu yang nomor 2 Disini gua akan masukkan namanya sangat terkenal banget Wih siapa bang? Siapa bang? Depannya R Raku bang? Oh bukan R Biasa takboi kan depannya R gitu ya Yaitulah Rika Tachibana Rika Takanashi cuy Dari anime Cunibuyo gitu kan Nah lu tulisannya salah lagi Aduh yaudahlah Oke Pasti lu pada sudah nonton anime gitu kan Gua jarang banget melihat wibu yang gak nonton anime Cunibuyo gitu kan Karena pada besarnya itu Banyak anime-anime Itu yang populer dari simple Cunibuyo Dan heterochromia itu dimulai dari ini anime gitu Biarpun bukan yang menyukseskan heterochromia atau apalah itulah Tapi ini anime sukses menjadi salah satu banker atau salah satu perjuang untuk lu pada menjadi seorang wibu Mungkin dari kalian disini ada loh yang jadi wibu gara-gara nonton anime Udah ngaku aja gak apa-apa Dan ada juga dari kalian Yang foto profil couple-nya pakai couple yang ada di anime ini Kenapa nih anime sangat bikin baper bagi siapapun yang menikmatinya Dan sama seperti gua Lalu kenapa nih anime atau karakter dari nomor dua Simple Karena lu pada tau tentang ini anime Lu pada tau kalau membahas tentang Cunibuyo itu siapa Kalau membahas tentang hetero Heteroromia Anjir apa sih Heteroromia itu siapa Ya jelas aja Kita bahas Rika Takanasi Biarpun gak real gitu ya Jadi kita sudah masuk nomor satu Dan lu pasti tau sih Udah gak usah juga jelasin depannya Kak Ayo bukan Kuiha Kak Ayo Kak Kak Ya sudah pasti tau lah Kurumi Tokisaki gitu kan Emang siapa disini yang waifunya bukan kurumi Udah gak usah Gak usah lu sok-sokan bilang Wih bukan waifu gue Pasti diantara lu yang nonton anime Kurumi itu jadi waifu lu gitu kan Udah Lu gak usah sundere Gak usah bohongin gue Cepat tulis sekarang di komentar Wih waifu gue Kurumi Waifu gue Waifu gue Karena memang dari kepopuleran Maka kurumilah yang paling pantas duduk Di singga sana menjadi Karakter heteroromia Heteroromia Susah juga nyebutnya Heteroromia terpopuler Seperti itu Dan gue yakin juga disini Lu pada gak ada yang membantah Hal tersebut gitu ya Kenapa gue memasukkan kurumi Ya udah jelas sih Sepuluh waifu pasaran Itu ada kurumi Sepuluh waifu yang sering jadi wallpaper Itu ada kurumi Waifu yang bisa ada di puncak tertinggi Yang selalu bertahan lama Itu kurumi 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 Dan emang pantas gue masukkan karakter ini Di list kali ini Dan menjadi number one Ada yang mau protes Ada yang mau protes Yang protes Waifunya pasti cowok Oke Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Terima kasih telah menonton Gue Asriel Starlight Sebagai si airpai Sampai ketemu di video gue yang lainnya And see you next time Kurumi 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 Emang ini waisubu loh ini kurumi Emang ini waisubu loh ini kurumi Terima kasih telah menonton